Alhamdulillah Assalamualaikum 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 Yuh, ayuh, bangun, supuh dulu ayo, supuh, ya. Terima kasih telah menonton. 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 Tuh, yang kum bawain hasil panen. Dan ini ada sedikit uang buat kamu. Makasih, Mbak. Cik, Mbak mau mainan. Cik suka nggak? Kamu jangan sering-sering beliin mainan buat adikmu. Jadi manja dia. Latih dia mandiri. Cik, main ke atas aja yuk. Yuk, yuk. Kita main di atas aja ya. Sebaiknya kamu kembali ke Wonosalam. Bapakmu itu satu-satunya adikku. Sejak kecil kamu dititipkan sama aku. Jadi kamu adalah tanggung jawabku. Kami di sini saja, Pak D. Ayu maunya di sini. Kamu yang tentukah. Jangan semua mau ikut anak. Cuma mereka yang aku punya. Meskipun Rahayu bukan anak kandungku. Tapi aku sangat sayang sama dia. Nih, almarhum suamimu mengamanahkan padaku untuk menjual ruko ini. Kamu tahu kan sejarah suamimu di sini? Apalagi setelah peristiwa kematiannya. Perasangka orang makin menjadi-jadi. Kami. 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 Besar, Wok. Mba... Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih. 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 Bu. Terima kasih. 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 Allah 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 Sampai jumpa. 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 Kenapa kamu mesti bikin keriputan sih, Yu? Kamu yang minta kembali tinggal di sini. Kalau begini cara kamu, Ibu... Aku lahir dan besar di sini, Ibu. Ini satu-satunya peninggalan Bapak. Ya kalau begitu tolonglah, Ibu, Yu. Bersikaplah yang wajar. Jangan bikin masalah. Ibu udah turutin semua kemauan kamu. Jadi tolong bantu keluarga kita supaya lebih tenang. Tentram. Oh ibu lah Pak Desentot udah menawarkan kita supaya... Supaya... Tinggal di tempat dia. Supaya dia bisa mudah menguasai harta Bapak. Ngomong apa kamu, Yu? Mbak Sentot memperalat ibu. Ibu dinikahkan sama Bapak. Setelah ibuku meninggal. Ibu kandungku, Bu. Dan sekarang Bapak udah gak ada. Jadi lebih mudah buat dia... Untuk menguasai harta Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayu. Tenang. Gak ada apa-apa kok disini. Kamu mau aku tungguin? Gak usah. Kamu duluan aja. Gak. Beg. Abolah. Gak me. Abolah. Gak. 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 Terima kasih. 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 Menemui kamu di Musola. Terima kasih. 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 Dasar anak setan. Kalian tidak bisa memaksa mereka untuk mengaku. Dan kalian tidak bisa melaporkan ke pihak yang berwajib. Karena tuduhan kalian tidak terbukti. Jadi mbak mau apa sekarang? Mbak punya solusi apa? Tolong beritahu kita. Apa mbak? Solusi mbak. Untuk itu. Kalian nyantet atau tidak. Hanya kalian dan Tuhan yang tahu. Kalian harus bersumpah layaknya orang mati menghadap Tuhan. Maksud mbak Sarwok? Kalian harus melakukan sumpah pocong. Saya bersedia. Saya akan buktikan kalau kami tidak bersalah. Ayo. Enggak. Enggak. Bukan anak ini yang akan melakukan sumpah pocong. Tapi ibunya. Mina itu mati karena disantet. Sebelum dia mati. Dia bertengkar sama perempuan ini. Jadi kalau ada orang yang menyantetnya. Pasti perempuan ini yang menyantetnya. Ya. Dan kalau dia tidak mau mengaku. Biarkan saja dia mati dalam sumpahnya itu. Biar saya yang bersumpah. Jangan ibu. Biar saya yang mati menyusul bapak. Diam kamu ayo. Tutup mulut kamu. Sidi, na'a. Sidi, Sidi, Sidi. Sidi. Cuma dengan cara itu. Kalau Nuning bersedia. Dan keluar hidup-hidup setelah sumpah pocong. Aku minta kepada kalian. Untuk bisa membiarkan mereka hidup tenang. Begitu. Kali ini saya percaya sama jalan keluar, mbak. Kita pulang. Pulang. Permisi. Sidi. Ruko-ruko ini harus segera dibersihkan, dan Rahayu perlu dirukiah lagi. Sampai yang mau merukiah Rahayu, seperti dulu waktu dia masih anak-anak. Sarwa, dulu Ruko ini diberikan kepada Samedi sebagai hadiah, karena dia telah menyembuhkan seorang konglomerat dari santet musuhnya. Sayangnya, Samedi mengobatinya dengan menggunakan bantuan dari para jin. Dan kamu seharusnya bertanggung jawab besar pada hal ini, karena kamu sudah mengenalkan Samedi dengan dunia klenik. Sampean jangan merasa yang paling benar, dan menganggap dunia aku yang paling salah. Ya, memang aku berdoa, tidak dengan cara sampean. Tapi aku juga punya pusti, sama dengan Sampean. Tapi saat ini bukan Sumpah Pocong yang diperlukan. Orang-orang perlu bukti. Sumpah Pocong adalah jawabannya. Kamu hanya memperpanjang masalah. Jangan-jangan Sampean yang menjadi sumber masalah Rahayu. Dan sekarang, Sampean yang telah menguasai seluruh harta bapaknya Rahayu. Sarwa! Aku hanya dititipi. Bukan mau merampas. Rahayu tidak percaya Sampean. Dan apakah Rukiah Sampean seikhlas niat yang Sampean katakan? Terima kasih telah menonton! 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 Bayu mau kemana? Terima kasih telah menonton! 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 Mati mendadak saat ini juga. Tidak, Tidak. Tidak, Tidak. Tidak, Tidak. Tidak. Tidak, Tidak. Tidak, Tidak. Tidak, Tidak. Tidak, Tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak, Tidak. Tidak! 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 Perempuan ini telah membayar dengan apa yang kalian inginkan. Untuk itu bubarlah karena tidak ada jatuh korban malam ini. Pulang dan bersyukurlah karena kalian terlepas dari dosa yang tidak perlu. Bubar! Bubarlah! Tidak! Aji, kemakanannya dimainin. Udah selesai, belum makan, ya? Udah. Udah. Udah, yuk. Mas. Baksunya satu, ya? Tidak. Udah. Tidak. Tidak. Duluan, ya, Man? Mas, sudah? Ya, mas. Mas sudah. Kasih, mu. Ayuh. Udah. Dengar-dengar kamu mau pindah ya? Kata siapa? Kata orang-orang di pasar sih. Katanya udah ada yang nawar ruko tempat kamu tinggal. Gossip. Ruko-ruko ini dihibahkan ke almarku. Suami saya sekitar tahun 92. Untuk luasnya berapa, Bu? Buasnya sekitar 500 meter persegi untuk empat ruko. 500 meter persegi. Nanti kita ukur lagi, Bu, ya? Nanti orang udah ukur, ya? Baik, Pak. Untuk suasurannya? Lengkap, Bu, ya? Iya, lengkap. Baik, Bu. Terima kasih banyak buat waktunya. Kalau begitu, kami permisi dulu ya, Bu. Ya, terima kasih. Sama-sama, Bu. Tuh, Ben. Jam segini udah pulang, yuk. Mau makan? Orang-orang itu suruh Ani Mba sentot, kan? Iya, kan, Bu? Yuk. Bapakmu dulu memang pernah menitipkan hartanya ke Yangkung. Untuk dijual. Dan... Dan sekarang? Dia yang akan menguasainya. Ayu. Jangan berprasangka buruk, yuk. Yangkung itu yang membantu Bapak untuk bertaubat. Oh, Mba. Jadi Ibu juga percaya. Kalau Bapak sebegitu dosanya sampai harus tobat. Bapak memang dulu pernah berhubungan dengan kekuatan hitam dari alam lain. Ibu udah tahu itu sebelum menikahi Bapak. Dan ternyata... Semua itu memang ada harganya, yuk. Maksud, Ibu. Saat Sumpah Pocong kemarin... Mereka yang bantu Bapak. Ngasih... Kekuatan... Pagar goib... Pesugihan... Susuk... Mereka semua yang mengejar Ibu, yuk. Terus kok Ibu masih bisa selamat? Ibu lihat kamu di sana. Kamu ada bersama mereka, yuk. Yuk. Kita harus lepas dari mereka semua, yuk. Kalau tidak... Iblis yang menguasai kita. Iblis itu nafsunya Mba sentuh untuk menguasai... Bantu! Ayo. Yang setan adalah padamu yang terlihat sholah itu. Dia ingin menguasai harta Bapak. Dia yang merencanakan pembunuhan itu. Dia yang membunuh Bapak. Di hari kita diusir... Dari rumah kita dulu. Di antara orang-orang itu... Ada yang wajahnya terluka. Aku yang menggigitnya saat Bapak diserang. Orang-orang itu yang membunuh Bapak. Dan Pak Demu... Mengenal orang itu. Mereka bersekongkol. Itu harta Bapakku. Dan Bapak... Telah membayar lunas... Dengan cara... Kepalanya dipenggang secara kejing. Jadi kamu... Harus berhenti mempercayai... Kesolehan berbalut lusta, Padil. Atau kamu... Juga harus mati... Sebagai mana... Ibu... Kandungku... Dulu! Terima kasih. Terima kasih telah menonton! Ibu... Ibu... Maaf... Saya... Saya ketiduran. Ayu... Iya, Bu... Ini punya kamu. Buat apa, Bu? Besok kamu gak usah datang lagi, ya? Kesini. Maksud... Ibu... Kamu ibu pecat. Bu, saya tahu saya salah tetap... Cukup. Pulang. Ini usah. Ayu... Tidak. Ayu... 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 Ayuh... Bapak. Sampai jumpa. 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 Mauna? Mauna, Mauna! Artzik? Artzik! Artzik! Mauna! Tidak. 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 Mauna? Mauna. Mauna. Mauna! Mauna! Mauna. Mauna. Mauna! Tidak, Tidak. 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 Tidak mungkin mencelakakan kamu, Duk. Dia sudah mengincar harta bapak dari lama. Yang kungsentot itu Wong Sugih, Duk. Dia itu kaya harta dan kaya hatinya. Dia bangun pondok ini dan banyak fasilitas lain untuk masyarakat di sekitar sini. Semua yang belajar dan tinggal di sini itu gratis. Jadi dia tidak butuh harta bapakmu. Garingan yang enak. Ibu. Ibu. Dan Haji. Ibu. Sudah ada, ya? Sudah ada, ya? kepercayaannya Rahayu untuk bisa benar-benar menyelamatkannya, Mas. Entah bagaimana Rahayu itu terhubung dengan musola yang tadinya menjadi tempat praktik bapaknya itu. Ada sesuatu di sana yang terus menariknya untuk terpaut di dua alam. Terima kasih telah menonton. Mas. Mas. Oh, Buah. Kamu harus segera ke musola itu, Mas. Dan cari tongkat berkepala ular. Bukan kamu yang membunuh mereka. Kamu bukan pembunuh, Duk. Ingat itu. Yang Uti gak ngerti semua ular-ular itu. Semua dari aku. Ular-ular itu datangnya bukan dari alam ini. Itu semua di luar kendalimu. Makhluk-makhluk itu yang memanfaatkan kamu. Eang Uti tahu dari mana? Kamu tidak sendirian, Do. Eang Uti juga dulu sama seperti kamu. Sangat sensitif. Dan tidak bisa mengendalikan kemampuan Eang Uti sendiri. Banyak yang jadi korban. Termasuk keluarga. Yang kong sentot banyak membantu dan membimbing Eang Uti. Penyesalan dan dendam itu adalah makanan mereka. Dan mereka mulai betah nempel sama kamu. Mereka harus keluar dari dalam diri kamu. Mereka harus benar-benar kita bersihkan. Mereka harus benar-benar kita bersihkan. Tumben tanpa salam. Kamu tidak pantas mendapat salam dariku. Bajingan. Sudah dapat, Kei? Cacau! Kembalikan! Kembalikan! Jauhi Rahayu, anakku, dan semua murid-muridku. Jauhi Rahayu. Terima kasih. 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 Tidak mendapatkan ampun dariku. Wahid! 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 Wahid ini bapakmu! Wahid! 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 Wahid berhenti! Wahid! Lawan, Le! Lawan! Ini bukan diri kamu! Ini bukan diri kamu! Istighfar, Le! Aku yang jahat! Aku patas mati! Aku harus mati! Wahid! 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 Muhammad! Dia layak untuk mati. Bukan kita yang berhak menentukan Ayu. Tapi mereka berhak untuk menentukan kematian Bapakku. Kalian! Alhamdulillah! 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 Gendota satu hapa tindakan Hatina dan Anda melayani Tetapi sekarang akan kamu ingin mengandungi dengan mempunyai baca waktu walau. ...jinn yang mengganggu manusia saat sholat. Tapi yang mendekati kamu bukan cuma khansap. Melainkan sosok yang lebih gelap... ...yang menggunakan khansap sebagai jembatannya... ...untuk bisa menguasai diri kamu sepenuhnya. Sosok itulah... ...yang ditunggangi sifat-sifat dari iblis... ...yang ada di dalam diri setiap manusia. Tapi emang Eyang Uti bisa mengusir mereka? Atau Eyang Uti bisa mengendalikan mereka? Eyang Uti hanya berserah kepada Allah... ...penguasa langit dan bumi. Dendam dan amarah adalah tempat setan bersemayam dalam hati kita. Kamu harus bisa melepaskan itu semua... ...termasuk amarahmu kepada Mbah Saruwo... ...dan semua orang yang telah menyakitimu. Kuncinya itu cuma satu, Ayu. Kamu sendiri yang memutuskan. Mau dibawa ke mana... ...kelebihan yang sudah Allah titikkan kepada kamu. Ratman? Ayu. Kamu sudah sehat? Sudah. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kok... ...mau di sini, Mak? Iya. Dulu aku emang kecilnya di sini. Kemarin Ustaz Harry hubungin aku... ...buat bantu-bantu di sini. Setelah kepergian Kiai Sentot. Terima kasih. Yuk. Aku turut baru kecilnya, ya. Terima kasih. Sari kata-kata-kata-kata-kata-kata. Sari kata-kata-kata. Sari kata-kata-kata-kata. Sari kata-kata-kata-kata. Sari kata-kata-kata. Terima kasih.